Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Galing semuanya Semoga selalu sehat walafiat ya Dilancarkan setiap urusannya Dilancarkan rizkinya Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Grab Oke Sobat Galing Jadi pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya Ini cuacanya sangat terik Cuacanya sangat terik Alhamdulillah ya Jadi kali ini kita akan sedikit sharing ya Sedikit sharing tentang pohon anggur yang Dulu Saya dikasih sih ya Dikasih suruh merawat ya Jadi yang beli itu buat saya Beliau beli Dia katanya ingin menanam Jenis varian Sain muskat ya Dia beli dan ternyata Ini bukan sain muskatnya Nah ini sudah berbuah dua kali ya Meskipun tanpa kita buahkan ya Ini dia sudah berbuah dua kali dan Buahnya itu kecil-kecil ya Tapi kalau sudah matang Lumayan agak manis ya Buahnya itu kecil-kecil mirip Buah Feles ya Kalau tidak salah Dan buahnya itu Hampir sebesar Jupiter ya Jupiter yang Ukraina Kalau Jupiter Ukraina kan Dia agak Agak kecil Kalau yang Jupiter USA Dia itu Buahnya itu agak besar ya Jadi ini buahnya kecil ya Dan Kemarin ini sudah saya lakukan Ini saya coba bentuk ulang ya Ini kemarin saya sudah coba Foundation pruning ya Sudah saya panjangan ke situ Cuman pertumbuhannya tidak bagus ya Kerdil Jadi saya coba pangkas lagi disini Jadi saya pendekan Ini sudah tumbuh segini Cuman sayangnya dia dimakan tikus Dimakan tikus daun-daunnya Jadi Saya pangkas lagi Dan ini sekarang sudah tumbuh lagi tuh Dan ini rencananya mungkin Saya akan coba ganti saja lah Dengan Varian yang saya punya ya Ini batangnya baru sebesar ini Jadi kemungkinan kita akan Sambung pucuk ya Kita akan cari tunas air yang sudah Ngobrojol ya Ini batangnya Dan Mungkin kita akan cari Dari Tamaki ya Kita akan coba lihat-lihat dulu ya Apakah sekiranya ada yang pas ya Nah ini Tunas yang tidak terpakai ya Jadi ini bisa kita gunakan untuk Buat bibit Nah ini ada Nah ini bisa kita jadikan bibit nih Yang ujung ya Ini bisa Kalau yang ini Sepertinya ini terlalu besar ya Oke Kita akan gunakan yang ini ya Kalau yang ini disini Ini juga bisa nih Ya Nanti kita akan coba Sambung Ke varian itu ya Kita pindah dulu ke tempat yang agak terduh ya Soalnya ini Panas banget Kita pindah dulu Nah ini sekarang kita sudah pindah ke tempat yang terduh ya Jadi biar Jadi biar tidak panas juga ya Kita sambung ya Nah ini tadi kan Saya rencana ini mau Apa ya Saya mau sambung itu Tadinya rencananya kan mau dua Tapi setelah saya pikir-pikir lagi Saya akan ambil satu saja mungkin ya Ini yang paling bawah saja ini Saya akan sambung dari sini Dan ini sisanya kan kita potong disini ya Ya Dan disini saya sudah siapkan Ini calon entresnya Ya Nah Ini mudah-mudahan ini pas ya Oke kita siapkan dulu Ya Ini entresnya sudah saya siapkan ya Kemudian yang kita butuhkan lagi Itu adalah cutter ya Dan juga Untuk pembalut Pembalut Untuk menutup lukanya itu Kita menggunakan Farafilm ya Biar lebih mudah pecah ya Soalnya ini juga batangnya Batang muda ya Jadi kita langsung Eksekusi saja Ya Nah jadi ini supaya tidak Mengganggu ya Jadi yang atasnya ini Kita Pangkas saja dulu ya Jadi supaya tidak mengganggu Saat kita proses penyambungan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini sudah kita potong Nah ini kita tinggal Sambung ya Kita ukur dulu Ya Nah ini sepertinya pas disini ya Jadi ini kita Balik dulu dengan Para film ya Dan 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 Kita buang dulu Nah daunnya sudah kita buang ya Nah sekarang tinggal kita Persihkan ini sedikit Ya Kemudian kita balut dengan Para film Ini saya sudah Praktek di rumah ya Menggunakan tunas air yang sudah Tunas air ini Ya Tunas air yang sudah Musprut ini biasanya Keberhasilannya itu Lumayan tinggi ya Saya rasa ini Ini segini sudah cukup ya Nah ini sudah cukup Tinggal kita Ukur ya Ukur dan ini disini Sepertinya pas Jadi kita potong disini Nah Ya Sengaja kita Kita sisakan ya Untuk fotosintesis Ya Kita rapikan dulu Kita rapikan dulu Bekas potongannya Nah Mungkin kurang jelas ya Nah ini sudah kita rapikan Sekarang Tinggal kita rapikan ini Kita sayat ya Kita sayat Membentuk huruf V Bismillahirrahmanirrahim Ini kita sayat Boleh Beberapa kalipun ya Asalkan penyayatannya itu Rapih Tidak bergelombang ya Syukur-syukur Kalau Teman-teman semua Itu bisa menyayatnya Satu kali ya Langsung rapih Itu lebih bagus Ya Ya Cukup Sekarang tinggal kita belah Bagian Rootstocknya Sekarang kita tinggal Masukkan ya Usahakan Di sisinya ini Rapih ya Rapat Nah Kalau misalkan Batang yang Endressnya lebih kecil Kita bisa ambil Salah satu sisi ya Lebih bagus lagi Kalau misalkan Ini ukurannya sama ya Nah Ini sudah beres Sekarang kita tinggal Bandut Yang gunakan Para film Ya Saya lebih suka Menggunakan para film ya Karena Dia banyak Lebih lentur ya Jadi dia lebih cepat Pecah Kalau misalkan Ininya sudah rapat Itu Jadi Kita tidak perlu Susah-susah Untuk membukanya ya Seperti kita menggunakan Plastik wrap Ya Karena kalau misalkan Ininya lupa Tidak kita Buka Dia bisa mencekik Batangnya Ya Dan pasti Akan ada masalah Di pertumbuhannya Nanti Sebentar Nah Sudah selesai ya Kita tekan-tekan sedikit Dan selesai Ini Takut kita lupa ya Kita tinggal kasih Tag name aja Ya Supaya tidak lupa Mudah-mudahan ini Cepat menyambung Sempurna ya Nah Selesai Dan Untuk Teman-teman semua ya Yang mau mencoba Untuk Sambung kucuk Atau Grafting Jadi Medianya itu Diusahakan Disiram dulu Kurang lebih Satu hari Atau dua hari Sebelum kita melakukan Penyambungannya Jangan pagi kita siram Kemudian ini kita sambung Itu nantinya Biasanya Enteresnya ini Akan busuk ya Karena Di bawahnya ini Dia Banyak air ya Jadi air naik ke sini Kesambungan Yang menyebabkan Sambungan ini Gagal ya Atau busuk Kita tinggal simpan Ini di tempat yang teduh ya Sampai dia benar-benar Nanti ada Kita lihat Pertumbuhan ya Baru nanti Setelah agak besar Kita pindah ke Tempat yang Terkena sidan matahari Oke sobat Mungkin Sekian dulu ya Sedikit Sharing dari saya Jadi ini Kalau misalkan kita Terlanjur membeli bibit ya Dari Ya sebutlah aja Sebut saja Kita beli bibit itu Dari selar yang nakal ya Karena awalnya Bos saya juga ini Dia beli Varian Sain muskat Dan yang datang Seperti ini ya Jadi Kali ini saya Putuskan untuk Mengganti variannya Ini Menggunakan Varian tamaki ya Kalau sobat Yang sudah terlanjur Beli Dan sudah terlanjur Ditanam ya Coba saja Dengan cara ini ya Tapi kita juga Harus lihat-lihat dulu Kalau misalkan kita mau Sambung pucuk ya Atau grafting ulang Kita lihat dulu Varian yang ingin kita Grafting itu Sudah valid Apa belum ya Misalkan cari Entres yang valid ya Jadi Kita tidak sia-sia Melakukan penyambungan Oke Mungkin sekian dulu Video dari saya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Like, comment, share And subscribe Agar saya semakin semangat Untuk membuat video-video lainnya Ya Saya tutup Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Selamat menikmati Selamat menikmati